Selamat bertemu kembali pada perkuliahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 Topik kita pada pertemuan ini adalah tentang Hazard Kimia Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 Selamat mengikuti perkuliahan Semoga dapat diikuti dengan baik Dan jangan lupa subscribe Bahaya atau hazard dari kimia Ada beberapa Yang ada pada beberapa tempat Di rumah sakit Ada disimpektan Ada sitotoxic Ada etilin oksida Ada formaldehid Ada amalgam Ada gas-gas anestesi Kemudian kita lihat secara area Disimpektan ada di semua area Sitotoxic Di parmasi Bangsal Etilin oksida ada di kamar operasi Formaldehid ada di lab Labor Kamar mayat Amalgam ada di ruang gigi Amalgam ada di ruang gigi Gas anestesi ada di ruang operasi gigi dan OK Bekerja yang paling berada di rumah Bekerja yang paling berisiko Disimpektan Perawat Tugas kebersihan Situ toksik Betugas permasi Perawat Cleaning service Etilin oksida Dokter Perawat Formaldehid Betugas lab Kamar mayat Permasi Perawat Amalgam Perawat gigi Gas-gas anestesi Dokter Dan perawat Itulah Bahan-bahan kimia Berdasarkan lokasi Dan pekerja Yang kemungkinan terpapar Di rumah saja Berikut bahan berbahaya Di instalasi Formaldehid Ada Asam Asetat Dengan sifat berbahayanya Beracun Sangat korosif Iritasi Kedua Alkohol Sifat berbahayanya Mudah terbakar Iritasi Tiga Permalim Sangat beracun Iritasi Empat Hidrogen Peroksida Atau H2O2 Sifat berbahayanya Korosif Oksidator Reduktor Iritasi Lima Nitrum Hipoklorid Sifat berbahayanya Oksidator Korosif Iritasi Enam Natrium Klorida Sifat berbahayanya Korosif Tujuh Ammonia Sifat berbahayanya Iritasi Lapan Lapan Disol Sifat berbahayanya Adalah Iritasi Jadi Semua bahan-bahan Berbahaya ini Mempunyai sifat-sifat Yang berbeda-beda Justru itu Pengelolaannya Juga Harus Berbeda Apa yang dimaksud Dengan bahan berbahaya Dan beracun Adalah Bahan Yang karena Sifat Dan Konsentrasinya Atau Jumlahnya Baik langsung Maupun tidak langsung Dapat Mencemarkan Merusak lingkungan Dapat Membahayakan lingkungan Hidup Kesehatan Keransungan Hidup Manusia Serta Maruk hidup Lainnya Jadi Bahan berbahaya itu Dikelompokkan Karena sifatnya Karena Konsentrasinya Dan jumlahnya Artinya Bisa saja Karena Konsentrasinya Kuat Maka Sifat bahaya Juga Menjadi Lebih tinggi Demikian juga Sebaliknya Bisa saja Konsentrasinya Sangat Rendah Atau Dikurangi Sifat bahayanya Juga Bisa berkurang Klasifikasi B3 itu Berdasarkan Sifatnya Ada 15 Bisa Dilihat Pada Urayan Berikut ini Pertama Mudah Meledak Dua Dua Peksidasi Tiga Sangat mudah Sekali Menyala Empat Sangat mudah Menyala Lima Mudah Menyala Enam Amat Sangat Beracun Tujuh Sangat Beracun Lapan Beracun Sembilan Berbahaya Sepuluh Korosif Sebelas Bersifat Iritasi Dua Belas Berbahaya Bagi Lingkungan Tiga Belas Karsinogenik Empat Teratogenik Lima Belas Mutagenik Kelima Belas Sifat-sifat Ini Ada Pada Bahan Berbahaya Tergantung Kepada Jenis Bahan Berbahaya Ada Yang Satu Bahan Berbahaya Mempunyai Dua Sifat Ada Yang Satu Bahan Berbahaya Hanya Memiliki Satu Sifat Bahaya Apa Tujuan Dari Perkuliahan Tentang Zet Kimia Dan Bahan Berbahaya Tujuannya Adalah Pertama Agar Mahasiswa Dapat Menyertifikasi B3 Dua Mahasiswa Mengerti Cara Pengelolaan B3 Tiga Mahasiswa Mengerti Risiko Jika Pengelolaan B3 Tidak Sesuai Prosedur Empat Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja Akibat Pengelolaan B3 Yang Salah Lima Tidak Terjadi Kerusakan Lingkungan Akibat Terkontaminasi Dari B3 Mudah Dengan Selesaian Perkuliahan Kelima Tujuan Perkuliahan Ini Dapat Dimiliki Oleh Mahasiswa Baik Dari Materi Ini Atau Tugas Tugas Nantinya Akan Dilanjutkan Sesudah Materi Bagaimana Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Beracun Itu Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Tempat Tersendiri Yang Aman Harus Ada Lemari Betiga Yang Disiapkan Oleh Tempat Dimana Betiga Itu Ada Dua Meletakkan Betiga Tidak Boleh Langsung Di Atas Lantai Harus Diberi Palet Rak Dan Lemari Besi Tiga Terpasang Simbol Betiga Sesuai Dengan Jenisnya Empat Terdapat MSDS Tau Material Safety Data Sheet Lima Melakukan Pemisahan Penyimpanan B3 Yang Bersifat Reaktif Jadi Tidak Boleh Berdekatan Kalau Dia Sama-sama Reaktif Apa Dari Kepanjangan Dari MSDS Tadi Adalah Material Safety Data Sheet Apa Saja Informasi Yang Ada Pada MSDS Informasinya Adalah Sifat-sifat Zat Kimia Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Zat Kimia Pertolongan Apabila Terjadi Kecelakaan Penanganan Zat Yang Berbahaya Yang Bersangkutan Material Safety Data Sheet Dan Penggunaannya Dalam MSDS Terdapat Keterangan Mengenai Suatu Bahan Yaitu Identitas Sifat Penanganan Dan Lain-lain Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Untuk Itu Sebelum Bahan Kimia Tersebut Dikerima Disimpan Dan Digunakan Maka Keterangan Yang Ada Dalam MSDS Tersebut Harus Dipahami Oleh Petugas Yang Mengelola Dan Menangani Bahan Berbahaya Yang Bersangkutan Apa Saja Yang Harus Tercantum Dalam MSDS Keputusan Menaker Nomor 187 Menaker 1999 MSDS MSDS Harus Memuat 16 Informasi Bisa Dilihat Pada Bahan Dan Slide Yang Ada Pertama Identitas Bahan Dan Perusahaan Dua Komposisi Bahan Tiga Identifikasi Bahaya Empat Tindakan P3K Lima Tindakan Penanggulangan Kebakaran Enam Tindakan Terhadap Tumpahan Dan Kebocoran Tujuh Penyimpanan Dan Penanganan Bahan Lapan Pengendalian Pemajanan Dan APD Sifat Sifat Fisika Dan Kimia Sepuluh Reaktivitas Dan Stabilitas Sebelas Informasi Toksikologi Dua belas Informasi Ekologi Tiga belas Pembuangan Limbah Empap Belas Pengangkutan Lima belas Peraturan Perundang-undangan Enam Belas Informasi Lain Yang Diperlukan Ini Semua Harus Ada Di Dalam MSDS Cara Pajanan Bahan Berbayar Dan Beracun Pada Manusia Ada Beberapa Cara Pertama Terhisap Atau Terhirup Lewat Udara Dua Termakan Atau Tertelan Tiga Terkena Pada Mukosa Tubuh Mata Hidung Mulut Empat Terkena Langsung Pada Kulit Lima Tertusuk Melalui Pajanan Benda Tajam Jadi Ada Lima Cara Inilah Bahan Berbahaya Bisa Meracuni Dan Berkontak Kepada Manusia Bagaimana Penanganan Bila B3 Berkontak Dengan Tubuh Manusia Maka Bila Pajanan B3 Mengenai Manusia Lewat Mukosa Mata Maka Ada Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Pertolongan Pertama Yang Pertama Lakukan Irigasi Pada Mata Sesikram Mungkin Dengan Menggunakan Air Bersih Atau Aries Steril Yang Fisiologis Selama 10-15 Menit Dua Bila Menggunakan Kontak Lensa Harus Dilepas Sebelum Irigasi Tiga Irigasi Agar Maksimal Perlu Menggunakan IE Wash Dengan Mengangkat Atau Membuka Kelopak Mata Empat Identifikasi Sifat Sumber Pajanan Asam Atau Kak Basah Lima Lanjutkan Pertolongan KIGD Oleh Ahli Mata Bila Sangat Diperlukan Berikut Dapat Dilihat Penggunaan IE Wash Atau Safety Solar Yang Di sebelah Kiri Ada IE Wash Apabila B3 Kontak Dengan Caya Mata Mengenai Mata Maka Lakukan Pencucian Dengan IE Wash Kita Lihat Aliran Air Itu Arah Ke Atas Berbeda Dengan Geran Biasa Aliran Air Ke Bawah Sedangkan Yang Di sebelah Kanan Apabila Mengenai Banyak Kontak Dengan Kulit Maka Perlu Dilakukan Pencucian Seluruh Tubuh Dengan Mandi Pada Safety Sawyer Pada Gambar Sebelah Kanan Inilah Tindakan Pertolongan Bila Bahan Berbahaya Kontak Dengan Manusia Bila Bahan Berbahaya Kontak Dengan Kulit Yang Tidak Terlalu Luas Maka Bisa Dilakukan Guyur Area Yang Terpacan Dengan Air Mengalir Kalau Kalau Tidak Ada Air Mengalir Maka Bisa Lakukan Seperti Pada Gambar Diambil Air Pada Sebat Botol Kemudian Dialirkan Ketempat Kulit Yang Terkena Paparan Betiga Ini Bisa Dilakukan Petolongan Pertama Untuk Menghindari Kejadian Yang Lebih Berat Demikiannya Pergulian Kita Tentang Hazard Kimia Dan Bahan Berbahaya Semoga Bisa Melakukan Penanganan Bahan Berbahaya Dengan Benar Dan Kita Terhindar Dari Kecelakaan Kerja Akibat Zat Kimia Dan Bahan Berbahaya Semoga Menjadi Ilmu Yang Berpa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh